Baik, selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, hari ini saya akan membuat video tentang matematika trigonometri Kita bahas trigonometri lagi ya Jadi, saya ulang kembali, Anda harus menghafal sin cos tangen Konsep sin itu seperti ini Jadi, kalau misalkan ada segitiga, misalkan segitiga KLM Ya, segitiga KLM, salah satu sudutnya adalah 90 derajat Katakanlah di sini sudut M, atau katakanlah sudut alfa gitu Ya, di sini adalah sisi miring Katakanlah sisi miring C Sisi tegak, A Sisi tegak yang satu lagi, B Berarti sinus A itu sama dengan A per C Gitu ya Oh, sorry Sinus alfa Sinus alfa A per C Cos alfa B per C Tangan Alfa A per B Jadi, sinus itu adalah sisi tegak dibagi sisi miring Cos, sisi tegak dibagi sisi miring Tangan, sisi tegak dibagi sisi tegak Oke, itu ya kok formulasi Tapi, berapakah sinus alfa? Nah, di sini ada formulasinya Mulai dari 0, 30, 45, 60, 90 Anda bisa dapat di video saya sebelumnya kan? Nah, ini harus dihafal Pokoknya, kalau sinus dari kecil ke besar Kalau kos, dari besar ke kecil Gitu ya Ada salah satu soal ujian nasional Kalau nggak salah, soal ujian nasional tahun lalu Nih Panjang Jarum pendek sebuah jam dinding Ini ceritanya jam dinding Mohon maaf Biar bentuknya kayak donat Anggap aja jam dinding Panjang jarum pendek sebuah jam dinding Berarti kalau jarum pendek itu menunjukkan jamnya ya Bukan menitnya 10 cm Oke, jarum pendek Ketika jarum jam menunjuk pukul 2.00 Ini jam ya Sekitar jam 12 Ini jam 1 Ini jam 2 Sekitar di sini 2.00 Berarti jarum pendeknya seperti ini Oke Jarak ujung jarum pendek Ke garis horizontal Garis horizontal itu garis ini ya Misalkan ini garis horizontalnya Tato tato tetap Gitu ya Oke, di sini Jarak ujung jarum pendek ke garis horizontal Yang melalui titik pusat jam Ini titik pusat jam Adalah Berarti pertanyaannya Berapakah jarak dari sini ke sini Ini kan ujung jarum pendek Ke garis horizontal Yang sejajar dengan titik pusat Oh berarti kalau misalkan saya gedein Seperti itu kan Oh kalau misalkan jaraknya di situ berarti 90 derajatnya di sini Iya kan Nah Diketahui Jarumnya 10 cm Oh jarak dari sini ke sini 10 cm Berarti ini 10 cm Oh kalau begitu dari sini ke sini adalah 10 cm Misalkan Anggap aja ini R ya R Oh R itu apa Jarak dari titik pusat ke ujung jarum 10 cm Nah kira-kira kalau jam 2 Itu berapa derajat kira-kira Kalau misalkan jam 12 Itu kan tegak 90 derajat Oke Kalau misalkan jam 1 Jam 2 Itu sekitar 30 derajat 30 derajat 30 derajat 30 derajat kan jam 2 ya Iya Kalau jam 1 Sekitar 60 derajat 60 derajat Kalau jam 12 45 Eh 90 derajat Pokoknya dari sini ke sini Itu kan 90 Iya Dibagi 3 saja 90 bagi 3 kan 30-30 30 derajat 30 tambah 2 60 derajat Dari sini Berarti ini adalah 30 derajat Nah 30 derajat Berarti Kalau misalkan Ini Berarti kan Sines 30 derajat Ingat Ini kan bisa saya balik juga kan Saya balik sini kan Kalau misalkan saya balik sini kan Bentuknya jadi kayak gini Ini kan 30 derajatnya disini Iya kan R nya disini kan 10 Anda masih ingat kan Kalau sin adalah ini dibagi ini Iya kan Kalau cos adalah ini dibagi ini Misalkan Ini Y Ya Kemudian yang bawah adalah X Yang tidur Sisi tegaknya Ini kalau misalkan saya balik sini Berarti ini Y Kemudian X ini Di bawah Saya bisa bilang bahwa Sines Ini sudutnya kan 30 derajat Sines 30 derajat Itu sama dengan Y per R Iya kan Sisi tegak dibagi sisi Miring Gitu ya Y per R Kemudian Sines 30 berapa Sines 30 kan setengah Setengah Sama dengan Y per R R nya berapa 10 Oh berarti Setengah sama dengan Y per 10 Gampang kan Tinggal disilang Ini kali ini Berarti 10 Sama dengan 2 kali Y 2 Y Gitu ya Saya jawab disini Berarti 10 Sama dengan 2 Y Berapakah Y 10 Dui bagi dengan 2 Berarti Y nya adalah 5 5 cm Nah Jawabannya adalah Jarak ujung jarum pendek Ke garis horizontal Yang bawah ini Itu adalah 5 cm Ini soal terakhir Silahkan Dicat Tata 例えば Kami